Coyang, mandi, mandi, mandi Ini nih bu Ini apa sih ini Nyari, corotan kak Masing disini mulai dipertanyakan Orang-orang berparah Sipu tengah lah yang paling mendapat corotan Mereka bebas berkeliaran mencari kebutuhan Masuk urusan dirahim Di daerah sisar wa puncak Keberadaan orang-orang timur tengah ini Menimbulkan persoalan Ada praktik prostitusi tumbuh subur Seiring dengan permintaan turis asal timur tengah Yang berurusan dengan birahim Praktik haram ini berawal Antara kontak telepon dari para turis Oleh sang Mucikari Atau yang biasa dikenal dengan sebutan Biong Dengan bermodalkan sepeda motor Sang Mucikari menjemput para PSK Yang berada di sebuah kamar kos Yang berada di sebuah kamar Yang berada di sebuah kamar Yang berada di sebuah kamar Men funcionan akhirnya PSK itu lalu diantar menuju sebuah vila yang berada di daerah Tugu Utara, tempat turis timur tengah menginap. Transaksi pun dilakukan di sini. Saat harga sudah sepakat, PSK tersebut langsung masuk ke dalam vila melayani para turis timur tengah. Biasanya PSK di sini menetapkan tarik sekitar 500 ribu rupiah untuk satu jam. Bisnis haram prostitusi bagi para turis timur tengah rupanya sudah berlangsung lama. Selalu ada saja PSK-PSK baru bermunculan karena permintaan dari orang-orang asal timur tengah. Kawasan ini pun menjadi salah satu tempat favorit orang timur tengah untuk membuaskan pirahinya.